Baiklah Bapak Ibu kita lanjutkan, materi pada hari ini yang akan saya jelaskan adalah tentang sektor Nah sektor ini akan kita pelajari atau akan kita ajarkan ketika semester 2 nanti atau semester jenap Baiklah pada faktor ini sebenarnya pada COVID, kurikulum COVID, khusus COVID sekarang kan faktor itu dijelaskan dalam bentuk KD yang seperti ini Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan filenya, sedikit saya bisa tampilkan di sini Itu tentang kurang lebih sama dengan KD-KD yang terdahulu Tapi kalau di class with, pada class with nantinya Dari sekian banyak KD, dari KD-KD ini akan diturunkan menjadi indikator-indikator pencapaian, ketercapaian nanti Maka indikator yang bisa kita bahas dan efektif kalau kita bahas menggunakan class with ada 5 macam Bapak Ibu Yang pertama yaitu membuktikan sifat-sifat operasi faktor Kedua menentukan hasil perkalian 2 faktor Yang ketiga menentukan panjang faktor Dan keempat menentukan sudut antara 2 faktor Dan kelima adalah menentukan faktor satuan Jadi yang kelima ini Dari materi-materi pokok yang ada di kurikulum khusus COVID yang sudah kita peroleh masing-masing insya Allah Maka indikator yang bisa kita menjadikan sebagai alat bantu untuk mengaplikasikan class with di dalam pembelajaran kita Itu ada 5 Seperti yang saya jelasin tadi Baiklah Bapak Ibu sekalian Seperti yang disampaikan oleh Pak Risti tadi Bahwa teknologi adalah tools Nah ini sejalan dengan yang dibilang sama Mas Nadiem ya Teknologi adalah tools Hanya suatu alat bukan segalanya Kualitas pembelajaran dalam kelas Interaksi antara guru dan murid itu ensensinya Nah jadi sebenarnya teknologi yang salah satunya yang akan kita pelajari yaitu kasio class list ini Dia merupakan alat Jadi Kasio ini tidak menggantikan kemampuan anak kita untuk berhitung Atau melambatkan anak kita untuk kemampuan matematisnya dalam berhitung Tapi matematika ini membantu anak-anak kita memahami kemampuan matematika selain berhitung Jadi kalau SMA Bapak Ibu sekalian kan yang dimintanya itu kan adalah kemampuan matematika tingkat tinggi High order thinkingnya yang diminta Nah di dalam high order thinking itu Dalam bermatematika kita tidak hanya berhitung Tapi kita juga Bernalar Kita juga harus mampu mengkomunikasikan Kemampuan mengkomunikasi kita juga di Asah Dan sebagainya Pemutuhan masalah Ada lima itu ya Bapak Ibu Dari yang lima itulah yang harus kita target Dalam pembelajaran kita Jadi tidak hanya kemampuan pemahaman konsep saja Anak ini paham dengan materinya Paham apa itu faktor Dan paham menggunakannya Tapi mereka juga dipahamkan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-harinya Dalam kehidupan sehari-harinya nanti gitu Bapak Ibu sekalian Selanjutnya Selanjutnya Class switch ini kita gunakan Ada untuk Class switch ini kita gunakan untuk Class switch ini kita gunakan untuk Pembelajaran kita supaya lebih bermakna Bapak Ibu sekalian Nah yang bermakna disini selain dia paham dengan materi yang dipelajarinya juga kita juga harus mampu untuk menarik dan mengambil kesan dari pembelajaran kita Nah kalau sudah menarik dan berkesan dengan pembelajaran yang mereka pelajari siswa-siswa ini Insya Allah mereka akan memahami apa yang kita sampaikan Jadi siswa itu dapat memahami apa yang kita jelaskan di dalam pembelajaran kita apalagi faktor ini ya Bapak Ibu sekalian Bagi anak-anak yang berkemampuan tinggi dalam penalaran mungkin dia bisa memahami Pembelajaran faktor ini dengan cepat Tapi kalau misalnya anak-anak yang berkemampuan tingkat menengah dan kebawah Itu kita harus menggunakan cara-cara yang menarik dan cara-cara yang mengambil kesan mereka Agar mereka bisa memahami apa yang kita jelaskan tentang faktor ini Jadi mereka tidak hanya tahu tentang faktor itu bagaimana Ada huruf A kecil garis di atas Tapi apa itu faktor yang dalam kehidupan sehari-hari gunanya dalam kehidupan sehari-hari itu mereka paham gitu Nah jadi aplikasi dari faktor ini sangat berguna apabila mereka memahaminya gitu Jadi mereka dapat memahami ini dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya Baik Bapak Ibu sekalian Kita masuk ke materi faktor Biasanya kan kalau di dalam pembelajaran kita itu kan kita memberikan aperseksi dan motivasi dalam pembelajaran kita Nah kalau di dalam aplikasi faktor Aplikasi faktor yang bisa kita jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Kurang lebih ini gambar-gambar yang saya tampilkan ini Bapak Ibu Ini salah banyak yang 6 dari salah banyak yang bisa Bapak Ibu cari di internet ya Sebaiknya kalau misalnya memberikan apersepsi dan motivasi Kalau kata desain saya dulu di kuliah pas mikrotikin ya Bapak Ibu sekalian Apersepsi dan motivasi itu sangat menentukan sampai selesainya kualitas pembelajaran kita Jadi kalau apersepsi dan motivasi kita berhasil Maka berhasil lah nanti ke belakangnya sampai kita menutup pembelajaran Tapi kalau misalnya apersepsi dan motivasi kita kurang greget Maka mungkin kita akan susah untuk mengendalikan dan mengajak siswa-siswa kita di dalam kelas itu untuk memahaminya Nah salah satunya kan kalau aplikasi dari faktor itu bisa kita lihat Kalau misalnya ada sebuah perahu yang menyeberangi sebuah sungai Ketika dia menyeberangi sebuah sungai itu kan nanti karena adanya arus air sungai ini Maka dia perahu ini tidak akan pernah lurus Tegak lurus menyeberangnya Pasti nanti dia akan sedikit berbelok Itu kan nanti ada kegunaannya dari aplikasi faktor itu Nah begitu juga kalau seorang pilot mendaratkan pesawatnya Dia tidak mungkin ketika dia mendaratkan pesawatnya dari posisi ketinggian sekian Langsung dia turun terjun ke bawah Tapi pasti dia membentuk sebuah sudut yang berangsur-angsur menurunkan ketinggiannya Jadi dia tidak mungkin langsung gratis menurunkan ketinggiannya langsung jatuh ke tanah Tapi dia biasanya kan membentuk garis diagonal itu kan Bapak Ibu Nah begitu juga ketika dia mau terbang Nah selain itu Para-para pilot ini juga menggunakan alat navigasi Agar dia bisa mengetahui posisinya dengan posisi pesat Kalau misalnya orang yang lagi memanah Kalau orang yang lagi memanah itu kan Dia nanti mengarah Anak panahnya ini Pasti mengarahkan kepada satu titik gitu Jadi ketika dia melayangkan anak panahnya ini Ke titik tembaknya itu Posisinya itu Maka dia harus Ketika anak panah itu berjalan Maka ketika dia sudah sampai di tempat sasarannya itu Dia punya titik dan punya nilai dan arah gitu Begitu juga dengan upacara bendera Ketika bendera ini dinaikkan ke atas kan Berarti kan dia memiliki nilai Memiliki jarak ya Ke arah atas kan dia posisinya Begitu juga dengan terjun payung ini Orang yang terjun payung ini Gak mungkin kan langsung dia Turunnya dari ketinggian misalnya Seribu berapa kaki gitu Seribu berapa kaki ya Saya kurang pas itu tentang ukuran kakinya Nah nanti dia tidak langsung kan Terjun jatuh ke bawah Tegak lurus gitu Pasti dia Agar dia selamat Maka dia harus Membentuk sudut Tertentu Dan perlahan-lahan menurunkan ketinggiannya Nah ketika dia perlahan-lahan menurunkan ketinggiannya Dia tidak bisa membentuk garis Tegak lurus dengan tanah Tapi pasti garisnya itu Agak sedikit membentuk sebuah sudut gitu Begitu juga dengan Anak-anak Atau orang yang sedang main layangan Ada enggak kira-kira kita lihat Orang yang main layangan itu Dia menerbangkannya Tepat di atas kepalanya layang-layang itu Pasti tidak kan Pasti kita ketika menerbangkan layang-layang Apa namanya Talinya ini Tali dari layang-layangnya ini Membentuk Garis yang seperti ini Bapak Ibu Yang saya maksud Dia tidak lurus ke atas Tapi dia sedikit diagonal Membentuk sudut yang Sudut yang kurang dari 90 derjak mungkin ya Bapak Ibu Dari titik matanya Titik dia melihat Jadi kalau Bapak Ibu bisa menarasikan gambar-gambar ini dengan baik Mungkin lebih baik dari saya ya Bapak Ibu sekalian Bercerita Nanti ketika kita masuk dengan faktor Jadi yang kalau kita bisa begini Karena pengamatan-pengamatan seperti inilah anak-anak kalian Kita Atau ilmuwan itu Menemukan sebuah konsep yang namanya faktor Jadi kira-kira faktor itu apa? Baru kita tanyakan Faktor itu ternyata adalah Suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah Baru kita gitukan Bapak Ibu sekalian Jadi Apa yang mereka pelajari itu bermakna dan menarik Serta mengambil kesan di hatinya Oke Bapak Ibu sekalian Untuk sekarang kita masuk ke eksplorasi kalkurator Yang menggunakan Materi Faktor Oke Pada klasis yang saya tampilkan di sebelah kiri layar ini Materi Faktor itu terdapat pada menu 5 Berarti pertama kali kita menghidupkan Menghidupkan Apa namanya Kalkulator ini Kita pertama kali harus menekan tombol menu terlebih dahulu Sudah muncul seperti ini ya Bapak Ibu sekalian Ketika tombol menunya ini sudah muncul seperti ini Kita tekan tombol 5 Insya Allah ini mudah dipahami ya Bapak Ibu Nah Ini yang agak sedikit butuh pembiasaan Bukan sulit Bapak Ibu Tapi hanya sedikit butuh pembiasaan bagi kita untuk menggunakannya Nah ini kan ada Satu titik Faktor A Dua Faktor B Tiga Faktor C Empat Faktor D Nah ini Define Faktor ini Ini kita gunakan Untuk Membuat Faktor-Faktor Bapak Ibu Misalnya kita mau buat Faktor A Faktor A Kalau Faktor A ini kan ada angka-angka Bapak Ibu Tinggal Bapak Ibu Tekan saja Angka yang ada di sini Kalau pakai kalkulator yang harinya ya Berarti Kita tekan tombol 1 Oke Nah pada ketika Setelah Menekan tombol 1 itu Nanti akan Muncul pilihan Select to Select to Until 3 katanya Maksudnya Pilih 2 atau 3 Ini untuk dimensinya Nah biasanya yang kita pelajari Dimensinya ada dimensi Pada dimensi 2 Ruang datar dan ruang Ruang berdimensi 3 gitu Nah kalau ruang berdimensi 3 Kita pilih 3 Tapi kalau ruang berdimensi 2 Kita pilih 2 Kita tekan 2 Misalnya ya Bapak Ibu Kita tekan 2 Nah muncul seperti ini Nah ini sedikit tricky ya Bapak Ibu Sekali lagi tricky dan Pembiasaan Sebenarnya mudah Tapi karena Kita belum terbiasa Jadi agak sedikit Tapi sebenarnya Kalau untuk Bapak Ibu Kalian yang mengikuti Mungkin Sudah paham Sudah terbiasa gitu Jadi saya agak cepatkan ya Misalnya 1 Sama dengan Itu dia 3 Sama dengan Itu dia Nah Oke Itu dia Kira-kira Bapak Ibu Penjelasan dari Explorasi faktor pada PPT ini Nah Gimana kalau Misalnya Kita ingin Memasukkan Faktor lain Setelah kita Mengisi faktor A Misalnya Faktor B ya Bapak Ibu Sekalian Kita tekan lagi tadi OPTN Define Faktor Angka 1 Kemudian Misalnya Di faktor B Atau faktor D Atau C Terserah Bapak Ibu Misalnya faktor B saja ya Berarti angka 2 Select dimensi Misalnya 2 Sama dengan 3 Sama dengan Oke Nah Akan muncul seperti ini Kalau misalnya Kita mau Masukkan lagi Yang si B Dan si S, C Dan si D Maka kita tinggal Menekan OPTN Define Define Faktor Langsung pilih 3 Pilih lagi Dimensinya Misalnya Pengen dimensinya 3 Muncul 3 Berarti 5 Sama dengan Misalnya ya 6 Sama dengan 7 Sama dengan Nah Begitu Kita Kita tekan OPTN lagi Kalau D juga Pengen Di 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 Isi Kita isi Bapak Ibu 4 Misalnya OPTN 4 3 Muncul lagi 1 Misalnya 0 0 3 Jadi Memasukkan Angka Tinggal Tekan Sama dengan Maka Angka Yang kita Tekan Akan Masuk Kedalam Faktornya Bapak Ibu Kira-kira Begitu Kalau kita Membuat Faktor Di Menung 5 Ini Bapak Ibu Ya Gimana Cara Memanggilnya Tadi kan Kita Kita Apa ya Bapak Ibu Kita Masukkan Kita define Faktor A Faktor B Udah ada Isinya Nah Gimana Cara Kita Memanggil Faktor A Tinggal Ditekan Saja Faktor A Faktor A Tiga Faktor A Keluar Nanti Faktor A Faktor A Tekan Sama dengan Tau AC Faktor N Faktor D Sama dengan Muncul Dia Jadi Kita Bisa Mengecek Kebenaran Dari Nilai-nilai Yang Kita Masukkan Begitu Bapak Ibu Tentang Explorasi Faktornya Kita Lanjut Ke Materi Pertama Menentukan Panjang Faktor Kalau Menentukan Panjang Faktor Berdasarkan Pengertian Yang Sudah Kita Pahamkan Kepada Anak-anak Setelah Kita Masuk Ke Apersepsi Dan Motivasi Tadi Bapak Ibu Sekalian Kita Jelaskan Dengan Diagram Kaptesius Seperti Ini Jadi Lebih Bermakna Apa Yang Kita Sampaikan Ini Karena Mereka Kan Kayak Tali layang-layang Tadi Ibaratkan Dari Gini Si Anak Itu Disini Layang-layang Tadi Di titik P Di titik O Talinya Itu Boleh Ibu Lambang Seperti Ini Kan Boleh Kita Jelaskan Lagi Ternyata Perpindahan Dari titik O Ke titik P Itu Bisa Dilambangkan Talinya Itu Kalau Kita Lihat Perpindahan Dari titik O Ke titik P Yang Berarah Itu Maka Bisa Kita Lambangkan Seperti ini X Y X Y Bisa Dibikin Seperti Ke kanan Atau Bikin Faktor Kolom Atau Faktor Baris Atau Kita Bisa Menjelaskannya Dengan Lambang I Dan J Kan Itu Faktor Kolom Untuk Faktor Satuannya Bapak Ibu Kita Jelaskan Pula Yang Seperti Ininya Kurang Lebih Bapak Ibu Pahamnya Mungkin Lebih Paham Dari Saya Bagaimana Cara Menjelaskannya Yang Penting Kita Menjelaskan Gambar Ini Untuk Memahamkan Kepada Mereka Bahwa Perpindahan Dari titik O Ke titik P Itu Namanya Faktor OP Faktor OP Itu Bisa Dinyatakan Dalam Bentuk Faktor Baris Seperti Menulis Seperti Ini Bapak Ibu Atau Tanpa Titik Kalau Yang Ini Faktor Kolom Jadi OP Sama Dengan 25 Atau 25 Menjadi Faktor Baris Jadi Lebih Menarik 0 0 0 0 0 0 0 menandakan dia sebagai efek kalau misalnya dia di salah satu titiknya adalah titik 0,0 kita aja dia berpikir kira-kira kalau misalnya faktor B seperti ini faktor C yang seperti ini bagaimana kira-kira anak-anak sekalian bagaimana cara kita menentukan faktornya dan bagaimana cara kita menentukan panjang faktornya dari sini nanti mereka juga paham disini nanti kita kan ajak mereka untuk mencari panjang faktor itu sama dengan mencari jarak antara dua titik jarak antara dua titik itu kan mereka sudah pelajari pada kelas 8 kalau disini kan pakai rumus kita doras saja disini mereka akan ketemu lagi dengan yang itu mereka akan ambil salah satu titik disini titik ujungnya dengan titik pangkalnya mereka tentukan titiknya nanti mereka masukkan ke dalam rumusnya bagaimana cara menyatakan apa namanya cara menyatakan faktornya disini berarti mereka akan menguranginya misalnya kayak disini 3,8 yang satu lagi dia 8,0 berarti nanti 3,8 siapa yang X1 nya siapa Y1 nya 8,0 itu mana X2 nya mana Y2 nya dari itu mereka bisa mengganti yang P ini menjadi faktor B mereka kurangi saja jadi faktor B itu adalah X2 kurang X1 Y2 kurang Y pasti berdasarkan nilai-nilai tadi itu ya Bapak Ibu nah ini kan berdasarkan dari yang kita pelajari pada buku materi kita itu kan yang akan kita ajarkan adalah panjang faktor pada ruang dimensi dimensi 2 dan nanti pada ruang berdimensi 3 nah bagaimana kalau ruang yang berdimensi 2 kalau ruang berdimensi 2 panjang faktor kita bisa gunakan dengan rumus ini salah satunya ya Bapak Ibu kalau dia ini berdimensi 2 coba kita lihat gimana caranya nah ini salah satu latihannya biasanya kita kita memberikan contoh itu Bapak Ibu dengan nilai atau angka-angka yang simple-simple ya nah kalau dengan difficulties ini kita diajar untuk menentukan panjang faktor itu dengan nilai yang sedikit real bukan sedikit real ya nilai real dari sebuah faktor gitu jadi tidak hanya angka-angka yang mudah tapi angka-angka selesai ini ada angka negatif asar 23 0,0125 nah mereka diajak untuk bereksplorasi berdasarkan apa namanya rumus yang kita jelaskan jadi Bapak-Ibu sekalian pembelajaran yang bermakna bagi siswa itu tidak hanya ketika mereka bisa menemukan sebuah rumus ya Bapak-Ibu, tapi juga ketika dia memahami sebuah rumus dari uji coba yang mereka lakukan ini kan uji coba yang mereka lakukan nantinya, kita contohkan ya Bapak-Ibu, kita ulangi lagi, faktor 5 tadi, misalnya faktor A-nya itu kita ulangi ya dimensinya ada 2 faktor A itu ternyata X-nya adalah 3 sama dengan 4 sama dengan oke oke kita hasilkan dulu di oksian define lagi masukkan faktor B angka 2 angka 2 lagi kita masukkan semuanya ya Bapak-Ibu ini ada 1 sama dengan nah ini ada sedikit trik ya Bapak-Ibu kalau membuat kecehan disekan ini 3 mungkin 3 per 5 kan sama dengan 3 per 5 kan 0,6 Bapak-Ibu jadi benar yang kita masukkan di listor C kita masukkan Bapak-Ibu listor C ada 3 oke dimensinya ada 2 kita masukkan nilainya 0 0 0 0 1 2 3 sama dengan ini sama dengan terus akar oke tambah akar dimana tambah akar dimana ini oke akar 14 ini saya lambat-lambatkan agar bisa diisi jangan lupa tekan sama dengan untuk memasukkan nilainya oke tekan option lagi kalau masuk mau mendesign lagi kita masukkan mendesign semuanya ya Bapak-Ibu setelah ada 4 kita di sini ada 4 juga berarti bu Eka makasih bu Eka iya Bapak iya Bu iya suara bu Eka kurang jelas kata teman-teman makasih kalau sekarang masih kurang jelas Bu udah sekarang jelas sekali oke agak didekatkan mungkin akuannya iya Bu berarti akar 23 kita masukkan ya Bapak-Ibu akar 23 sama dengan eh negatif akar 23 dan 2 koma 43 sama dengan suara saya masih terdengar jelas Bu masih jelas kalau kalau dekat mikrofonnya kayaknya jelas bisa kita lanjutkan ya Bapak-Ibu mohon maaf ini masalah-masalah teknis inilah yang sering terjadi ya Bapak-Ibu sekalian nah untuk menentukan gimana kita menentukan sepanjang sektor jadi kan sektornya udah kita ketahui ya Bapak-Ibu udah kita masukkan sudah kita inputkan nah yang jadi pertanyaan sekarang kan gimana cara kita mencari panjang faktornya kalau panjang faktor kan berarti mutlak A gitu kan jadi kalau kita mau mencarinya kita gunakan manfaatkan kita AC kan oke kita AC kalau udah mulai masuk muncul tanda yang seperti ini ya Bapak-Ibu berarti kita jalan kita sudah benar sudah pada jalan yang lurus kita kita klik shift ABS itu untuk mengaktifkan tanda mutlak disini Bapak-Ibu gimana lagi Ibu kalau kita mau mencari panjang faktor A berarti kita harus mengimputkan faktor A di dalam ini maka kita harus pilih option mana yang faktor A ada di angka 3 ini berarti kita tekan angka 3 nah nanti kurung oke salah ya kurung nah kalau kita kurung baru kita tekan sama dengan benar tidak Bapak-Ibu sekalian akar dari faktor panjang faktor dari A ini adalah 5 benar ya berdasarkan rumus ini 3 kuadrat ditambah 4 itu Bapak-Ibu jadi mereka berlatih dengan hal yang menarik sambil nanti memahamkan ternyata iya ya atau bisa jadi dia mereka mengkalkulasikannya kalau angkanya mudah ya Bapak-Ibu guna kalkulator ini adalah untuk menambah kepercayaan diri mereka bahwa apa yang mereka cari adalah benar gitu kadang-kadang kan ada beberapa anak yang mereka jalannya udah benar yang mereka dapat endah-benar tapi karena mereka ragu dengan diri mereka mereka jadi bertanya-tanya sering bertanya sama kita ini Bu ini Bu nah dengan kalkulator ini dengan alat ini ketika mereka sudah mencari secara manual dan mencarinya dengan kalkulator kalkulator ini meyakinkan mereka bahwa mereka sudah menemukan hasil yang benar kalau itu kalau angkanya mudah-mudah sayangnya pada kehidupan sehari-hari angka-angka yang mudah-mudah ini sangat jarang kita temukan biasanya angka-angka real ini seperti sektor B C dan D ya Bapak Ibu nah kalau belum ini kalau anak-anak hitungnya manual kan habislah waktu kita alokasi waktu kita untuk hanya berhitung sedangkan bateri kita kan bukan targetnya bukan untuk mengasah kemampuan berhitung mereka lagi ya Bapak Ibu kalau di SMA itu sesuai yang diharapkan sekarang pada kurikulum kita kita harus mengasah lima kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka nah kalau kita menggunakan alat ini mereka dan kita sebagai guru bisa menghemat waktu dan mengefektifkan waktu tentunya saja cobalah kita cari yang B C dan D ini manual bandingkan dengan waktu yang kita gunakan mencari seperti ini Bapak Ibu ini kan sudah dapat yang panjang vektor A kalau panjang vektor B tinggal kita shift ABS kita masukkan option B B angka 4 angka 4 tutup kurung sama dengan nah langsung muncul ya Bapak Ibu kalau misalnya nanti mereka menggunakan akar dulu bla bla dulu kadang-kadang mereka tingkat ketelitiannya juga gimana jadi dia kadang mendiskusikan atau memperkelahikan yang tidak penting dari tujuan penting sih tapi tidak tujuan utama dari pembelajaran kita kalau misalnya faktor C banyak faktor C gimana tinggal AC option ulangi ya AC shift ABS option 5 setelah C ya Bapak Ibu sekalian tutup kurung sama dengan langsung muncul hasilnya nah begitu pula dengan faktor D panjang faktor D gimana shift 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 ABS option kembali kita tentukan 6 kemudian 10 10 sama dengan muncul hasilnya jadi anak-anak yang kemampuan berhitungnya masih kurang juga tidak kewalahan dia Bapak Ibu tidak mandat untuk memahami materi yang akan kita lanjutkan begitu Bapak Ibu sekalian jadi alat ini seperti yang disampaikan tadi alat ini sangat membantu mereka dalam bekerja dan memahami materi yang kita pelajari sekali lagi dalam pembelajaran kita dalam pembelajaran matematika kita tidak lagi untuk dituntut pandai berhitung ulangi tidak lagi hanya dituntut pandai berhitung berhitung wajib ya tapi juga disargetkan menguasa bisa mengasah kemampuan tingkat tinggi kemampuan berpikir tingkat tinggi anak-anak kita lanjut ya Bapak Ibu jadi kita ajak mereka untuk berlatih begitu juga dengan panjang faktor kalau dia berdimensi 3 kalau dia berdimensi 3 ruangnya dimensi 3 berarti ada nilai X Y dan Z begitu juga Bapak Ibu jadi jangan hanya berikan nilai-nilai yang pada bilangan bulat tapi kita juga berikan dan biasakan mereka untuk mengerjakan dan menghitung angka-angka real kita kasih dia kadang-kadang pecahan kita kasih dia kadang-kadang koma-koma jadi mereka tidak ada lagi ketakutan dengan koma-koma dan pecahan jadi anak-anak biasanya ada sebagian dari anak-anak kita mereka kalau sudah lihat koma-koma Bapak Ibu atau pecahan mereka sudah langsung surut ini susah ini dibiarkan temannya untuk menyelesaikan soal-soal yang kita kerjakan biasanya itu anak-anak pintar atau anak-anak gigih yang mau mengerjakan begat jadi mereka tidak terlatih lagi untuk berhitung untuk memahami apa yang mereka dapatkan target kita kan mereka memahami atau memaknai yang saya kotakkan di sini panjang faktor itu ini kalau mereka tidak berlatih maka nanti memori mereka tidak tidaklah banyak memahami ini gimana caranya nanti kalau minggu depannya kita ketemu lagi dengan anak-anak biasanya kalau mereka tidak bermakna apa yang kita sampaikan mereka akan lupa bapak-ibu sekalian dengan apa yang mereka pelajari nanti dia tanya-tanya eh baca ronyoko baca ronyoko apalagi di kelas IPS ya bapak-ibu kalau di kelas IPS itu kita harus ekstra bersabar dalam menjelaskannya jadi tahap demi tahap gitu jadi yang begini ini rumusnya simple tapi yang bisa melekat ke kepala anak-anak itu kita gunakan alat ini agar mereka berkesan jadi bermakna tadi haruslah menarik dan berkesan ya bapak-ibu kalau ini sudah melihat kasioklas twist ini melihat emulatornya matanya sudah ke depan semuanya itu biasanya bapak-ibu berdasarkan penalaman saya nah kita lanjutkan ya bapak-ibu setelah menentukan panjang faktor apalagi indikator yang bisa kita jelaskan menggunakan class twist ini yaitu membuktikan sifat-sifat operasi faktor nah bapak-ibu sekalian mungkin kebanyakan dari kita mungkin termasuk saya juga biasanya kalau dulu-dulu ngajar biasanya saya menjelaskan sifat-sifat operasi ini langsung saya kasihkan sifat-operasi penyumlahan sifat-operasi pengurangannya perkaliannya gimana komutatif asosiatifnya gimana 1,2,3 biasanya saya bikin kayak gitu ya bapak-ibu pengalaman dari saya dulu nah 1,2,3 kalau mereka tidak paham ini contohnya misalnya faktor A ini faktor B ini kalau A ditambah B sekian A dikurang B sekian nah benar kan biasanya begitu ya bapak-ibu sekian salahkah begitu kita menjelaskan tidak kalau menurut saya tidak ya bapak-ibu tapi mungkin kurang menarik saja bagi sebagian anak kalau misalnya hatinya kurang begitu melekat kepada matematika gimana cara menarik dan memberi kesan bagi anak-anak tentang sifat-sifat operasi peksar ini untuk memahamkan mereka biasanya kita bikin dulu ini kalau kita bikin LKPD-nya bapak-ibu sangat menyenangkan sekali kita bikin tabel seperti ini nah kita misalkan faktor A, B faktor C dan faktor D bisa bapak-ibu sekalian membuat soal seperti ini bapak-ibu sekalian tentukan angka-angkanya bisa juga kalau bapak-ibu sekalian pengen variasi dari nilai-nilai yang ada ini kan yang si C 1-10 4 bisa saja bapak-ibu sekalian berkreasi dengan misalnya kelompok ini bikin dua faktor A faktor B nya berdimensi 2 faktor C dan faktor B nya berdimensi 3 angkanya terserah bikin si A silahkan isi berapa saja kelompok 2 silahkan juga bikin angkanya jadi kan mereka mencobakan angka-angka yang mereka bikin sendiri itu salah satu ajaran dari dosen saya dosen waktu kuliah dulu itu sangat menarik sekali ya bapak-ibu jadi apa angka-angkanya itu nanti bervariasi tapi kesimpulan yang mereka dapatkan nanti sama juga gitu kalau kita pengen mendapatkan hasil yang bervariasi dan lebih menarik lagi gitu jadi lebih sangat lagi situasi belajarnya kondisi belajarnya suruhkan suruh mereka mengisinya sendiri kebetulan kalau sekarang ini sudah saya bikinkan di sini ya bapak-ibu sekalian faktor-faktornya ini nah kemudian dari yang empat ini kan ini penjumlahan faktor bapak-ibu sekalian nah disuruh mereka mengisi faktor a faktor b ini kalau dijumlahkan faktor a tambah faktor b itu berapa faktor b ditambah faktor a itu berapa nah dibikinnya tulis di sini hasilnya nah dari ditulis itu diskusikan apa yang ditampilkan di kelas di sini nanti apa yang kita harapkan dari mereka muncul nanti itu bapak-ibu sekalian akan bervariasi kesimpulannya mereka itu misalnya kita coba ya bapak-ibu yang karena terbatasan waktu sudah jam tiga juga kita contohkan yang dua ini saja ya bapak-ibu kalau misalnya ada faktor a bisa define lagi ya bapak-ibu option define 1 faktor a 1 berarti 2 berarti si a nya 2 dan 5 sama dengan 5 sama dengan oke nah aceh nanti kita masukkan lagi divan 2 agak cepat ya bapak-ibu insyaallah bapak-ibu dapat paham 0 sama dengan 4 sama dengan oke sudah ya bapak-ibu kita acehkan oke kalau misalnya kita jumlahkan faktor a tambah faktor b tinggal option jadi a dulu 3 ditambah 4 sama dengan ini dia ya bapak-ibu nanti suruh mereka bikin tulis disini hasilnya anak-anak nah gimana kalau misalnya ini 2 9 ya bapak-ibu hasilnya gimana kalau misalnya terbalik sektor b yang duluan sektor b 4 4 4 4 4 4 5 sama dengan nah 2 9 bu ternyata yang baris 1 dengan baris 2 ini sama bu nah gimana dengan A dan C kalau misalnya C ini kan dimensinya 3 ya bapak-ibu dimensi 3 kita define dulu dimensi 3 sebaiknya nanti ketika kita menyuruh anak-anak itu kita suruh dia mendifinkan seempatnya terlebih dahulu ya bapak-ibu C 3 3 lagi dia masukkan 1 sama dengan negatif 10 sama dengan 4 sama dengan oke kita acehkan agar muncul tampilan seperti ini agar kita berada di jalan yang lurus nah ini menariknya bapak-ibu option kita faktor A ditambah faktor B apa hasilnya 3 ditambah sektor C sektor C ya maksud saya tadi bukan sektor B oke sama dengan nah ya biasanya ini akan bingung bu bu kok error dia bu disini jangan kita jawab dulu bapak-ibu sekalian nanti suruh pula dia mencari yang C dengan A nah error bu tulis disini bikin error disini lagi bikin error juga A dengan D nanti juga hasilnya error D dengan A juga error biasanya kayak gitu ya bapak-ibu sekalian kalau dimensinya tidak sama nanti biasanya error gitu error 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 mana yang sama ternyata C C dengan D D dengan C nanti muncul hasilnya kalau yang C dua baris yang dibawah muncul lagi bu oke berapa hasilnya kira-kira dari percobaan ini apa yang dapat anda simpulkan nanti banyak itu bapak-ibu sekalian penjelasan-penjelasan dari mereka nah penjelasan-penjelasan dari mereka nanti kita arahkan ke kesimpulan yang seperti ini bapak-ibu kalau kita pengen membuat ini di LKS baik juga tapi kalau misalnya tidak kita asah probing probing dan prompting question kita sebagai guru juga bisa nah kalau dimensinya dua berdimensi dua satu faktor kalau dia dijumlahkan teman faktornya yang lain itu harus berdimensi berapa juga anak-anak haruslah dua jadi kalau faktor A ditambah faktor B berdimensi dua faktor A tambah faktor B itu berapa berarti X1 ditambah X1 ditambah Y1 Y2 ditambah X2 ditambah Y2 juga dengan faktor yang berdimensi tiga jadi syarat penjumlahan faktor itu apa syaratnya dimaksinya harus H sama nah begitu bapak-ibu sekalian jadi uji coba dari mereka menggunakan kalkulator inilah yang akan melekatkan mereka bahwa benar ternyata yang disampaikan secara teori dan biasanya kita sampaikan secara direct instruction ya bapak-ibu sekalian secara langsung tapi semakin bermakna lebih berkesan dan menarik bagi mereka ketika mereka mencobakan sendiri dan membutuhkannya sendiri menggunakan alat ini nah begitu juga dengan sifat komutatif dan asosiatif ya bapak-ibu sekalian sama juga bapak-ibu sifat kesimpulannya gimana gitu saya rasa ini bisa saya skip ya bapak-ibu karena waktunya udah jam 15.06 tinggal bapak-ibu melatih untuk memasukkan tadi ya bapak-ibu bereksplorasi memasukkannya saja oh ya kalau misalnya muncul yang seperti ini tadi kalau error tinggal tekan asli aja bapak-ibu kembali lagi kita ya bapak-ibu nah kalau sifat komutatif dan asosiatif juga begitu bapak-ibu kita cuman bisa mengarahkan nantinya kalau komutatif berarti dia persyukaran yang hasilnya nilainya juga sama persyukaran posisi kalau asosiatif adalah pengelompokan jadi pengelompokannya seperti ini berarti kolom A kolom nomor 3 dan nomor 4 ini akan menghasilkan nilai yang sama nomor 1 dan 2 yang sebelah sini yang saya tinggi ini ya bapak-ibu akan menghasilkan nilai yang sama mungkin bapak-ibu punya kemampuan untuk menjelaskan lebih bagi saya saya hak-kau yakin tentang itu jadi saya lanjutkan saja untuk menghemat waktu oke Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu ya atau kita buka dulu sesi pertanyaan supaya nanti tidak balik-balik atau bagaimana bagus-bagus saya selesaikan dulu penjelasan sifat-sifat ya Bu oh ya boleh silahkan bisa elemen identitas juga begitu Bapak-Ibu sekalian ini sebenarnya kolomnya saya harapkan lebih banyak lagi ya Bapak-Ibu jadi percobaan anak-anak itu jangan kita seperti membuktikan biasa Bapak-Ibu sekalian tapi cobakan mereka untuk melakukan percobaan-percobaan yang banyak jadi dari percobaan dan perulangan-perulangan yang banyak menggunakan kalkulator ini maka mereka menemukan ternyata sifat komutatif itu elemen identitas ini ini elemen identitas ya ternyata I itu yang 0,0 itu menghasilkan faktor itu sendiri jadi kita akan mengarahkan ke situ ya Bapak-Ibu sekalian jadi saya harapkan ketika kita membuat LKPD ataupun misalnya kita suruh saja mereka untuk membuat tabel-tabel di dalam bukunya atau kita membuat presentasi yang berupa tabel-tabel agar kita mengisinya buat sama-sama bisa juga teknik kita begitu tabel itu kita bikin sama-sama dalam PowerPoint yang kita isi pengennya berapa kita bikin elemen identitasnya pada ruang dimensi 2 dan 3 gitu Bapak-Ibu sekalian nah dari tabel-tabel yang kosong-kosong itu biarkan mereka untuk menentukan angkanya nah dari yang begitu kan mereka lebih menarik kita mengikutkan apa kata mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ingin kita temukan gitu jadi ini kurang ya tabelnya nah dari percobaan-percobaan itu kita ajak mereka jadi kesimpulannya apa ternyata A tambah I sama dengan I tambah A faktor A ditambah faktor I sama dengan faktor I dan ditambah faktor A gitu itu sifat pengurangan juga begitu ya Bapak-Ibu sekalian syaratnya harus lah dimensinya sama gitu kalau si A nya 2 berarti si B nya faktor B nya harus 2 kalau faktor A nya 3 dimensinya berarti faktor B nya harus 3 gak boleh faktor A 2 faktor B nya 3 bahkan akan ketemu error seperti tadi ya Bapak-Ibu sekalian jadi bikin seperti ini Bapak-Ibu kalau kita rasanya kalau bikin LKS kurang bisa menguasai anak-anak bikin powerpoint kita bikin powerpoint di depan kan kita suruh anak-anak itu menentukan faktornya sendiri kita kira kita pengen faktornya apa yang isinya disini ya yuk gitu-gitu jadi kita bisa mengajak anak-anak itu bersama-sama secara klasikal ya Bapak-Ibu sekalian saya rasa itu juga menarik nah begitu juga kalau kita perkalian menggunakan perkalian skalar pada faktor jadi kita mengalihkan sebuah skalar atau sebuah nilai dengan faktor misalnya ada angka angkanya 2 min 1 setengah akar 2 ini ini bilangan real ya Bapak-Ibu sekalian tidak hanya bilangan bulat tapi bilangan real yang kita cobakan kira-kira gimana dapat kita simpulkan seperti ini ya Bapak-Ibu sekalian jadi dia akan dikalkan ke dalam begitu jadi begitu kira-kira Bapak-Ibu tentang sifat-sifat spektor Bu Reni mungkin itu penjelasan dari sifat-sifat spektornya kalau mau dibuka pertanyaan boleh juga atau saya lanjutkan saya ngikut Bu Reni atau jangan bolak-balik atau kita buka pertanyaan dulu Bu nanti di akhir ada pertanyaan lagi ya Bu Rika oke Bapak-Ibu peserta webinar hari ini Jumbo Matematika Hemat dan Provinsi Sumatera Barat itulah tadi bahas poparan dari mereka yang sangat menarik silakan kalau ada pertanyaan biar bisa langsung menjawab silakan Bapak-Ibu bisa resen atau ketik di kolom chat halo Bapak-Ibu ada pertanyaan mungkin Bapak-Ibu atau bisa paham semuanya di sampai campur itu jelas belum ada BK atau kita lanjut dulu BK ya kita lanjut aja ya Bu belum ada yang bertanya mungkin paham semua kita lanjut dulu ya BK kita lanjutkan ya Bapak-Ibu sekalian materi selanjutnya yaitu tentang menentukan hasil perkalian dua faktor tidak jauh berbeda dengan sifat-sifat faktor tadi kita bisa menggunakan tabel untuk membantu kita memberikan pemahaman kepada sifat kita ya Bapak-Ibu seperti ini tabel ini kita gunakan untuk tadi kan sudah kita tentukan ya Bapak-Ibu sekalian kalau tadi kan perkalian dengan skalar tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya nah kalau misalnya hasil perkalian dua faktor ini agak sedikit berbeda karena kita menggunakan opsi dirt product Bapak-Ibu sekalian kalau opsi dirt product misalnya begini ya Bapak-Ibu sekalian tekan OPCN ya kita tentukan define dulu ini faktor A nya 25 benar enggak faktor A nya tadi 25 kita cek dulu faktor A nya benar faktor A nya 25 terus kalau faktor B nya berapa tadi 1 2 ya 4 oh benar nah faktor C nya berarti mungkin sama ya Bapak-Ibu insya Allah sama nah kita cek lagi berarti kan kita sekali ngisi ya Bapak-Ibu sekalian A faktor A dikali faktor B berapa skillnya tinggal kita bikin aja simpel Bapak-Ibu insya Allah ya tinggal option 3 untuk memunculkan product nya agak sedikit pembiasaan saja tekan option tekan kursor ke bawah ada tulisan product angka 2 ya muncul titiknya cuman memunculkan titik waktu product itu option lagi faktor B 4 berapa hasilnya nah ternyata hasilnya sebuah skalar berarti nilainya 20 bikin 20 disini nah kalau faktor A dikali faktor C faktor A kali faktor C A dot B A dot C gimana gimana kita tekan AC lagi A faktor A ke bawah option ke bawah 2 terus nah ini faktor C 5 sama dengan nah ternyata error juga Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi kok bisa error kita lakukan lagi di faktor B dot A gimana B dot A gimana kalau kita B dot A gimana tadi A dot B ya Bapak Ibu kalau B dot A gimana lakukan aja 4 option bawah 2 terus faktor A 3 sama dengan 20 nah C dot A faktor C dot faktor A gimana C dot A option 5 dot option bawah 2 A option 3 sama dengan ah ternyata error lagi nah kira-kira biasanya Bapak Ibu sekalian karena mereka sudah mencobakan yang tadi mereka juga bisa menyimpulkan hal yang sama eh ternyata kalau misalnya kita dimensinya berbeda maka juga dikalikan perkalian titiknya juga tidak bisa akan menghasilkan error maka yang bisa dikalikan itu adalah faktor yang dimensinya sama nah begitu yang harus kita arahkan ke situ pemahaman mereka Bapak Ibu sekalian nah jadi mereka kalau misalnya tidak tidak bermakna apa yang mereka kerjakan ini hanya menjalankan apa yang kita suruh misalnya mereka akan cemurut dan bingung Bapak Ibu sekalian nah kita berikan dia clue-clue dengan probing dan prompting question kita nah syaratnya gimana nah begitu jadi begitu Bapak Ibu sekalian materi selanjutnya adalah tentang menentukan sudut antara dua faktor kalau menentukan sudut antara dua faktor nah kita kembali lagi menggunakan tabel agar langkah-langkah dan percobaan anak-anak yang kita berikan itu lebih bermakna nah disini tabelnya cukup kita bikin seperti ini Bapak Ibu ada faktor A faktor B panjang faktor A panjang faktor B terus faktor A dan faktor B nanti panjang faktor A kali panjang faktor B mengarah ke rumus ya Bapak Ibu sekalian nah nanti dari sini mereka kita latih untuk menemukan rumusnya misalnya faktor A tadi faktor A 25 ya tadi kan 25 faktor B 04 juga panjang faktor A kita cari lagi dan panjang faktor B juga kita cari kita masukkan ke sini kita masukkan juga ke sini gimana tadi mencari panjang faktor tinggal shift ABS begitu aja Bapak Ibu sekalian shift ABS panjang faktor berarti panjang faktor shift ABS muslaknya sudah shift tinggal masukkan faktornya kalau faktornya A berarti tekan angka 3 tutup kurung sama dengan nah sesilnya ya Bapak Ibu sekalian nah begitu juga dengan faktor B shift ABS faktor C C 4 tutup kurung sama dengan nah itu dia Bapak Ibu sekalian kan akar kwadrat dari 0 kwadrat itu sama 4 kwadrat sama dengan 4 kan Ibu Bapak Ibu ini dia kita kalikan nah ini kan perkalian titiknya kalau perkalian titik biasanya nilainya skalar kan Bapak Ibu sekalian nah kita kalikan itu saja dia berarti faktor A tinggal kita bikin option faktor A 3 option faktor produk ya berarti ke bawah 2 faktor B option 4 sama dengan nah itu muncul ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pengen memunculkan nilai-nilai seperti ini yang di atas perkaliannya yang di atas kita tetap ada maka jangan ditekan AC nya kalau kita tekan AC nya hilang dia kan Bapak Ibu nah begitu Bapak Ibu sampai kita menemukan nanti post ini sampai ke sini nanti ya Bapak Ibu nah berapa sudutnya tinggal kita masukkan ya untuk memunculkan arkus dari post ini gini ini kan dia di sini lambangnya kan Bapak Ibu sekalian berwarna kuning untuk mengaktifkan warna kuning pada kalkulator tekan shift kalau merah tekan A apa kebetulan ini kan kuning jadi kita shift post kecil dia Bapak Ibu tinggal kita masukkan sektor A sektor A 3 dikali sektor B sektor B 4 oke itu kurung ini agar kita tidak mendapatkan hasil yang itu kurungnya kita arahkan 2 ya Bapak Ibu ini sektornya oke ini dibagi dibagi ini boleh bagi begini ya atau boleh pakai tanda pecahan di sini boleh juga Bapak Ibu sekalian ABS shift ABS vektor A Bueka izin Bueka suara Bueka kayaknya tolan Bueka iya nes vektor B ini ini jelas bu ah udah sekarang udah pas tombolnya terus jelas suara Bueka iya lanjut Bueka nanti kita kalikan lagi dengan panjang faktor B kali 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 ABS vektor D C4 sekurung sekurung sama dengan oh AC apa yang salah kita cek lagi ya Bapak Ibu kita ulangi lagi shift first kita pakai itu aja ini ini ya berarti sektor A sektor A dikali sektor B kita kurung dulu ini ya Bapak Ibu ABS F ABS sektor A sektor A ok 3 seturung dikali shift ABS sektor 4 seturung seturung sama dengan hop berarti ada yang keliru ya Bapak Ibu sekalian kurang lebih seperti itu Bapak Ibu berarti nanti kalinya dari saya tadi yang agak kurang pas itu Bapak Ibu tapi yang penting itu disitu ya Bapak Ibu tinggal kita latih saja nanti berapa nilainya nanti menemukan hasil dari nilai itu nanti kita ya Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan saja insya Allah tinggal kita masukkan saja nilai ini kalau misalnya tidak juga ketemu disini nanti kita coba berapa-berapanya yang benar sampai nanti penggunanya juga benar kita lanjut ya Bapak Ibu karena waktu juga mungkin kurung disini ya Bapak Ibu kurung disini jadi kurung-kurung ini bermakna sama kayak di Excel Bapak Ibu hasilnya dapat langsung dapat nilai sudutnya ternyata sudut dari faktor A dan faktor B ini adalah 21,8 derajat jadi ini kan bukan sudut istimewa lagi ya Bapak Ibu sekalian mereka tidak lagi sibuk untuk menghitung-hitung tapi mereka cukup menggunakan alat ini mereka sudah paham dengan beberapa nilai yang mereka dapatkan dari sudut-sudut tersebut dimana sudut-sudut itu bisa jadi adalah bukan sudut-sudut istimewa bisakah dia sudut istimewa bisa tentu saja ya Bapak Ibu maka perhitungannya akan lebih mudah biasanya begitu jadi ini faktor A nya A dan Halo Mereka Mereka sepertinya terkendala koneksi jaringan Bu pengajak istirahat karena lagi azan kita tunggu sebentar azan oke baik kita tunggu sebentar Ibu ini B nya nilai B nya nilai B B begitu nah Bu Eka Bu Eka mohon diulangi mohon diulangi slide yang barusan soalnya suaranya menghilang tiba-tiba oke hilang tiba-tiba iya hilang tiba-tiba bu Eka oke yang lain lagi ya Bapak Ibu sekali ya yang ini ya Mbak Ivi yang sebelumnya sebelum ini Sebelum ini iya iya dari ini ibu oke oke tidak yang di tempat tadi saja Bu yang satu lagi yang yang perkalian dua vektor iya perkalian dua vektor itu Bapak Ibu sekalian misalnya kita ambil aja vektor A dan vektor B nya di dimensi dua ya misalnya vektor A nya itu 25 B nya 0 4 nah kita masukkan di sini ke tabel ini Bapak Ibu sekalian jadi diharapkan ini tabelnya merupakan langkah-langkah yang harus kita jalani agar anak-anak itu paham gitu nah vektor A vektor B sudah kita tentukan di sini ya Bapak Ibu sekalian udah kita definisikan tadi design kan tadi kan Bapak Ibu sekalian nah nanti kita ajak mereka cari panjang vektor A mereka cari panjang vektor A di sini menggunakan shift ABS tadi Bapak Ibu sekalian ABS kan di sini kan Bapak Ibu nah ABS berarti tanda mutlaknya sudah muncul kan ini mutlak dari A ini nah masukkan vektor B ketika masukkan vektor B berarti tekan option tekan tombol 3 muncul vektor A berarti nanti tetap kurung tetap kurungnya sama dengan nah itulah nilai hasil dari vektor A kalau vektor B nya gimana kalau vektor B nya begitu juga Bapak Ibu jangan lupa menekan AC supaya bagus ya berarti option lagi ulangi AC kita munculkan mutlaknya dulu mutlaknya tinggal tekan shift ABS ABS itu artinya kan absolute jadi absolute mutlak 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 dari apa dari apa option 4 kurung sama dengan nah kan ini ternyata mutlak mutlak B itu adalah 4 benar kan Bapak Ibu sekalian nanti perkaliannya perkalian produknya dan produknya tinggal Bapak Ibu sekalian tekan AC lagi supaya bersih option faktor A berarti 3 nah memunculkan tanda titik disini atau dot disini tekan option tekan angka 2 saya ulangi ke bawah saya ulangi ya Bapak Ibu faktor A option ke bawah angka 2 munculkan munculkan faktor B nya gimana sama option 4 sama dengan nah ini hasilnya 20 kalar benar ya Bapak Ibu sekalian nah perkalian ini bisa juga tinggal ABS kali ABS ABS A shift ABS kita delete aja dulu ya eh kita cekan kita bercikan dulu berarti shift ABS vektor A 3 memang harus bersabar ya Bapak Ibu sekalian kali shift andrew F vektor option munculkan faktor itu tekan option aja Bapak Ibu sekalian B 4 10 sama dengan nah ini hasilnya dari perkalian tanjang vektornya nah nanti yang ini bisa kita cari juga berarti option vektor A 3 kali dot dot ini bukan di sini ya Bapak Ibu sekalian tapi di option bawah 2 kalau di sini artinya koma ya Bapak Ibu sekalian nah option C jadi 4 ya oke kurung ini kurungkan agar dia tidak sensitif oke jadi kita bagi baginya boleh begini atau pakai tanda pecahan juga boleh ABS dari yang di atas shift ABS kita kurung aja dulu ABS kurung dulu oke kelebihan kurungnya oke ke samping lagi oke ABS faktor A 3 7 kali shift ABS S S besak kurung sekser B sekser B ini ini oke tetap kurung sama dengan ini ini ya Bapak Ibu sekalian nah gimana yang ini yang ini yang di atas kita ulangi tapi sebelumnya kita munculkan arkus cos ini cara memunculkan arkus cos ini gimana caranya klik shift cos ini kan putih sedangkan arkus cos itu kuning berarti harus tekan tanda harus tekan tanda shift dulu nah tombol shift bukan tanda shift ya tombol shift nah kita masukkan cara yang seperti ini tadi ya Bapak Ibu sekalian karena waktu setengah empat mungkin kita idemkan saja jadi kan sudah saya coba tanpa suara ya Bapak Ibu sekalian mungkin kalau ada yang suara saya tidak jelas tadi sudah ditemukan hasilnya kita anggap saja sudah kita cobakan ya Bapak Bapak Ibu sekalian karena ada satu materi lagi yang akan saya jelaskan oke kita lanjut saja ini ya ajak siswa mengambil kesimpulan bersama-sama agar siswa mendapatkan penguatan konsep dari hasil uji coba yang dilakukan jadi dari tabel-tabel ini dengan sektor-sektor yang bisa kita variasikan angka-angkanya dan dimensinya maka dapat kita mengambil kesimpulan pertama biarkan anak-anak itu menyimpulkan sendiri dengan berdiskusi bisa saja kayak gitu ya Bapak Ibu atau kita menanyakan siapa yang mau mengeluarkan pendapat baru setelah mereka mengeluarkan pendapat kita simpulkan lagi bersama-sama di dalam kelas agar penguatan dari yang mereka coba tersebut dapat disimpulkan dengan kesimpulan yang sama jadi frekuensinya sudah sama gitu ya Bapak Ibu jadi penguatan sangat penting ketika mereka setelah melakukan uji coba di sini Bapak Ibu kalian bikin tabel intinya itu ya Bapak Ibu kita bikin tabel agar langkah-langkah kita terarah tujuan kita ini sudut antara dua faktor itu ternyata bisa kita cari dengan fast alpha sama dengan faktor U dan faktor V per panjang faktor U dikali panjang faktor V kok bisa kayak gini Ibu sedangkan tadi pakai arkus katanya nah kalau arkus itu sampai menemukan nilai dari sudut kalau ini kan rumusnya baru kos bisa kita jelaskan segitu Bapak Ibu sekalian jadi tidak ada bedanya dari yang kita cobakan kalau yang kita cobakan di sini di sini sudah merupakan sudut mudah-mudahan langsung dapat nilai sudutnya sedangkan rumus yang biasanya ada di buku mereka itu nilainya kos kenapa kos di sini ditunjukkan biasanya yang kita kasih itu adalah sudut-sudut istimewa kan Bapak Ibu sekalian bisa langsung ditemukan berapa bisa langsung ditebak dan terbiasa mereka menentukan sudut-sudut istimewa tapi apa jadinya kalau angkanya seperti ini tadi Bapak Ibu sekalian kalau angkanya seperti ini kan mendasarkan percobaan atau biasanya kita kan mereka mencobakan dengan nilai-nilai sembarang yang mereka masukkan itu kan lebih real lagi Bapak Ibu sekalian kalau dengan nilai-nilai real biasanya sudut-sudut istimewa itu jarang kita temukan pasti sudutnya itu bukan sudut istimewa contohnya 21,8 tadi Bapak Ibu sekalian itu tentang perkalian sudut jadi pembiasaan saja Bapak Ibu tinggal memasukkan define vektor A vektor V nah kalau misalnya mau mengedit tekan edit angka 2 begitu saja Bapak Ibu nah tadi kan 2,5 Bapak Ibu pengen editnya misalnya eh salah bukan 2 disini negatif 2 tinggal bikin aja negatif 2 negatif 2 sama dengan nah berubahlah vektor A kita nanti disini vektor A kita bukan lagi 2,5 isinya ya vektor kolomnya tapi negatif 2 5 coba lihat 3 ya samanya nah gitu Bapak Ibu sekalian jadi Bapak Ibu tinggal dicoba-coba aja nanti kalau dot product ini sekarang sudut tadi juga kita bisa gunakan ketika kita menggunakan angle ini tadi juga bisa ya Bapak Ibu sekalian tinggal masukkan saja nilainya ini tadi juga bisa tapi dengan cara saya tadi juga bisa Bapak Ibu sekalian sama saja single angle dari ini kita masukkan angka yang ini tadi Bapak Ibu sekalian oke kita lanjut saja ya Bapak Ibu vektor satuan vektor satuan itu dimana sih akan kita gunakan vektor satuan itu kita akan memanfaatkan yang ini Bapak Ibu ini unit vektor atau vektor satuan nah biasanya kan kita jelaskan dulu vektor satuan itu adalah satu vektor yang panjangnya satu satuan dilambangkan dengan ini bisa juga kita itu kita cobakan angka-angkanya nah contohnya lambangnya ini kan Bapak Ibu rumusnya vektor A dibagi panjang vektor A contoh soal yang bisa kita gunakan untuk vektor satuan ini gimana jadi kalau contoh soalnya ini bisa ini atau bisa sebelum itu kita masuk ke sini dulu kalau ada vektor A 0,5 B 3,0 vektor C min 10 0 D 3,5 kita masukkan ke sini atau kita masukkan yang ada di tabel ini ini kan yang di tabel banyak bervariasi ya Bapak Ibu sekalian ini ada yang 0,0,0 tiba-tiba ada satu yang tidak mengandung nilai 0 apa yang terjadi dengan vektor satuannya kita coba ya Bapak Ibu ini menarik juga apa yang terjadi yang kita ini pekerjaan yang ini kita gunanya adalah memahamkan mereka apa itu vektor satuan kalau misalnya dia A nya berdimensi 2 misalnya option kita define dulu ya Bapak Ibu sekalian option 1 berarti 2 kita masukkan 0 sama dengan terus 5 sama dengan oke udah masuk kita masukkan lagi selain itu B ya Bapak Ibu oke nanti yang B nya 3 0 4 oke oke kalau nanti berarti 4 sama dengan kita edit berarti 3 sama dengan kita edit aja disini 2 berarti 2 kita edit berarti 3 sama dengan 0 sama dengan nah sama dengan AC kita masukkan yang C 5 option 2 berarti vektor 3 oke masukkan C nya disini 3 ya berarti kita edit 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 nya kita asyikan lagi kita define kan saja 1 3 2 semuanya di testor itu berarti negatif 10 halo halo WK terputus WK WK oke 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 sama dengan mereka izin WK polanya kali kecil kali suara WK tapi terputus sebentar oke kalau ini ada jalan silahkan baca nah gimana cara kita menentukan panjang faktor satuannya nah panjang faktor satuannya kita mengharapkan nanti kan di luarnya adalah 1 0 ya Bapak Ibu sekalian nah gimana caranya apa bedanya oke panjang faktornya tinggal kita masukkan disini memanfaatkan ini oke kita hasilkan dulu option bawah unit product eh unit faktor faktor apa faktor A misalnya tinggal kita pilih faktor A 3 oke kurung sama dengan nah ini 0 1 tapi kalau misalnya faktor B kita atikan lagi option bawah 4 nah faktor D 4 sama dengan tetap ya Bapak Ibu nah gimana kalau D kalau D option bawah 4 faktor D 6 oke kurung sama dengan ternyata kalau misalnya dia bukan 0 ya ini kan bukan 0 dua-duanya nilainya nilai X dan Y maka nilainya nanti akan berubah bukan lagi 0 1 atau 1 0 atau 1 0 disini tapi nanti dia akan berupa nilai yang lain kalau yang ini gimana kita dapat menyimpulkannya ternyata kesimpulannya nanti faktor satuan yang dilambangkan biasanya dilambangkan dengan faktor E ini diperoleh dari rumus ini rumus faktor A dibagi panjang faktornya contoh-contohnya dalam soal yang bisa-bisa kita temukan apa itu nah dua contohnya seperti ini biasanya kita lambangkan dalam komponen faktor atau kita sebutkan faktornya dalam bentuk faktor baris atau faktor kolom kalau kayak gini caranya sama bapak ibu sekalian tinggal kita menjumlahkannya saja seperti ini ini kebetulan angkanya cukup mudah jadi sebenarnya bisa juga digunakan tanpa dicari tanpa menggunakan kalkulator menggunakan kalkulator juga makin lebih cepat gitu tapi kalau misalnya angka-angkanya lebih jelek dari itu mungkin kita membutuhkan kalkulator seperti ini faktor B ini dan faktor C disini kan jelek-jelek ya bapak ibu sekalian nah akan sangat menghabiskan waktu kalau kita mencari panjang faktornya dengan manual sedangkan tujuan kita untuk memahamkan mereka bahwa faktor-faktor itu kalau misalnya dia mengandung nilai 0 kita pancing dia dengan pertanyaan menantang seperti ini kalau misalnya dia mengandung nilai 0 biasanya nanti angka faktornya itu berubah menjadi 1 0 1 kalau nilai y-nya yang bernilai selain 0 berarti 0 1 tapi kalau nilai y-nya yang 0 berarti nilai x-nya yang 1 begitu berarti disini walaupun negatif nanti ketemunya 1 0 juga faktor satuannya begitu bapak-ibu sekalian dari percobaan ini itu yang akan muncul tapi kalau dia bukan 0 seperti ini seperti faktor d yang disini yang nilainya 3 5 nilai x-nya 3 dan nilai y-nya 5 maka nilainya akan berubah nilainya berubah sesuai dengan rumus yang kita dapatkan disini ternyata rumus yang ini bermanfaat oh begitu ternyata kita arahkan dia bapak-ibu sekalian nah ini itulah mungkin indikator-indikator yang biasanya akan muncul dan bisa kita gunakan menggunakan class wish ya bapak-ibu sekalian selain indikator-indikator itu kita juga bisa memotivasi anak-anak itu untuk menyelesaikan soal-soal yang mungkin akan muncul di AKM nanti kan misalnya dengan angka-angka real begini bapak-ibu dia soal konteksual juga angka-angkanya real jadi bukan angka-angka mudah kalau angka-angka mudah biasanya kan 5 km dan 12 km tapi kalau misalnya kita ubah aja angkanya sedikit maka mereka akan kelabakan apalagi nanti di kelas IPS bapak-ibu sekalian kalkulator ini memudahkan mereka kalau konsep mereka mengerti pemahaman mereka mengerti akan soal-soal ini merupakan aplikasi dari yang mana tadi gitu aplikasi dari panjang vektor ini ya bapak-ibu sekalian kalau mereka tahu ini aplikasi dari panjang vektor maka mereka bisa menggunakan rungus panjang vektor tadi tujuan dari soal ini kan tujuannya sebenarnya bukan saja nilai ya bapak-ibu nilai yang benar tapi konsep dari mana nilai yang benar itu mereka gunakan pakai cara apa prosedurnya bagaimana cara pemahaman terhadap soalnya bagaimana nah itu yang kita kejar ya bapak-ibu sekalian kalau mereka paham ini adalah aplikasi dari panjang vektor aplikasi dari soal panjang vektor maka mereka akan menggunakan rungus panjang vektor nah kalau kita menggunakan ini kalkulator ini maka nilainya akan semakin mudah dan semakin cepat mereka tertemukan gitu bapak-ibu sekalian nah begini juga bapak-ibu setelah besar vektor A dan jumlah panjang vektor dari jumlah vektor A B dan C nilainya juga nilai real kita biasakan mengeluarkan nilai-nilai real nilai-nilai yang susah agar mereka tidak lagi ketakutan dengan angka koma-koma dan pecahan bapak-ibu sekalian banyak saya temukan di lapangan itu kalau misalnya mereka sudah menemukan pecahan dan koma-koma mereka agak sedikit ngeri gitu jadi kalau menggunakan kalkulator ini selain mereka percaya diri menyelesaikannya bisa jadi mereka kan oh aku pengen manual mengisinya dengan cara yang manual tapi mereka bisa mengecek metode cek ya bapak-ibu mengecek kebenaran dari hasil yang mereka lakukan dengan kalkulator jadi makin percaya diinginlah mereka dengan hasilnya nah ini sinusnya juga kalau tadi kan dari cos nanti ketemunya ke sinus ini soal-soal yang sedikit menantang gitu nah ini soal selanjutnya juga bisa dimunculkan di pembelajaran kita oke bapak-ibu ini terakhir juga soal konteksual sebuah partikel berada pada posisi koordinat awal 4,5 dan bergerak sampai koordinat akhir 7,9 tentulah menentukan besar perpindahan partikel dari posisi awal ke posisi akhir nah kira-kira ini adalah aplikasi dari konsep yang mana bapak-ibu nah ternyata ini aplikasi dari panjang panjang faktor juga gitu kan besar perpindahan nah kalau besar perpindahannya berarti dia memiliki arah karena tadi kan dibilangnya itu dari awal ke akhir berarti kan punya arah dia sedangkan besarnya itu adalah panjang dari posisi awal ke posisi eh posisi akhir ke posisi awal sama dengan panjang faktor dari dua titik selain 0,0 tadi bapak-ibu sekalian jadi akar kuadrat dari x2 kurang x1 dikuadratkan ditambah y2 dikurang y1 dikuadratkan nah itulah besar perpindahannya nah begitu bapak-ibu sekalian target kita anak-anak bisa memahami itu dari pembelajaran yang bermakna tadi jadi ini juga bisa menjadi soal yang menantang kan kalau persepsi dan motivasi itu kan bisa kita mengeluarkan soal-soal menantang bapak-ibu sekalian nah kira-kira kalau kita menunjukkan soal ini di awal bingung dia kan nah dari soal yang seperti ini aplikasi dari soal ini maka materinya ini-ini-ini anak-anak sekalian nah jadi nanti pas di akhir balik lagi ke pertanyaan menantang di awal pembelajaran nah jadi gimana kita menjawab pembelajaran yang tadi soal yang ibu kasih di awal kira-kira pakai konsep mana perkalian vektor perkalian dua vektor atau penjumlahan vektor atau bagaimana atau menentukan panjang vektor menentukan panjang vektor bu ini bisa ini didapatkan hasilnya bu oh gitu coba pakai kalkulator bisa enggak kalau tanpa kalkulator gimana jadi mereka alat ini digunakan untuk menambah kepercayaan diri mereka terhadap hasil yang mereka peroleh ibu ibu bapak sekalian mungkin sekian materi yang dapat saya tampaikan hari ini ya bapak ibu sekalian saya bukanlah orang pertama yang menjelaskan materi ini mungkin di apa namanya di pelatihan casio ini saya hanya akan hanya menjelaskan versi saya saja mungkin ada penjelasan yang lebih baik lagi nantinya yang akan melengkapi penjelasan-penjelasan dasar dari saya mungkin sekian penjelasan materi vektor dari saya saya hanya memberikan berbagi apa yang saya dapat selama pembelajaran saya bersama casio selama ini belajar sambil mengajarkan kepada anak-anak di sekolah semoga apa yang saya jelaskan kalau kurangnya nanti dapat ibu lengkapi lagi di pembelajaran bapak ibu sekalian di kelas dan kalau ada lebihnya mungkin bisa bapak ibu jadikan sebagai rujukan agar apa-apa yang positif nanti bisa tersebar dengan baik dan apa-apa yang negatif atau kurang bisa dapat lebih diperbaiki dan dapat lebih divariasikan dan dilengkapi oleh bapak ibu sekalian pada kesempatan kali ini oke bu rani mungkin sekian penjelasan saya bu penjelasan Terima kasih telah menonton!